Oke guys selanjutnya game kedua ya antara red sport melawan dari tim hard match point buat red sport ya menekan tumpah darah ke tanah kalau badan masih tak terluka menekan kuku tajam di asa kalau rimau masih tak terjaga jadi kita akan terus kejutkan harimau bintang ini dari sini air sedia pakai high-loss ya box masih pakai link sensui masih pakai Julianto berarti sport pakai metadu support ya masih lagi mencari peluang untuk melakukan serba sedikit rusuhan kali ini Gatot kaca yang dibawa masuk adekah Gatot kaca cukup sesuai dalam draft ini memandangkan kita tahu Gatot kaca ini antara masalah terbesar dia adalah abu musuh ada mobility yang tinggi dan dengan adanya gating win saya rasa mungkin itu akan menjadi satu masalah untuk apa tahu bergadinya digunakan dengan cukup baik dah baru semenit guys guys let's go guys ya kita lanjut bro oke lah ya masih aman santunya jadi nggak ada tiba-tiba langsung n ya panda dan dalam waktu ini juga kita boleh lihat bagaimana box yang berjaya untuk mencari pump dengan lebih pantas dibandingkan dengan sensui walaupun kita lihat box ada serba sedikit gangguan oleh grace tapi masih lagi cukup tenang berjaya juga curi serba sedikit pump daripada sensui walaupun sensui melakukan perkara yang sama us bahawa sensui akan hidup dulu jadi nampak nampak seperti keselesaan untuk turtle diambil oleh red e-sports dengan lebih awal sekarang ini untuk tiba-tiba dan juga red e-sports adakah mereka akan mulakan perlawanan di kedai kata-tiba yang pertama ataupun sebenarnya ingin memancing total pertama guys ya ini masalah besar dah untuk box pop pop dah diambil oleh sensui sensui level 5 box diganggu lagi malah old datang betrix kacau link ambil buff jarang untuk kita saksikan tetapi itu yang dilakukan oleh red e-sports tetapi disebabkan oleh turtle masih lagi diberikan fokus oleh sensui dia membiarkan sahaja untuk ahli pasukan lain mengganggu pergerakan box dan kali ini memaksa juga untuk box kunci beberapa buff yang ada menggunakan retribution di tangan jarang untuk kita lihat perkara ini malah terbalik daripada apa yang saya sanggakan tadi saya sanggakan bahawa box yang akan memastikan beatrix old sukar untuk bermain tapi sebaliknya old yang memastikan box sukar untuk melakukan farm sekarang ini saya sebenarnya mengharapkan untuk box boleh bertindak di luar kotak disebabkan oleh untuk red e-sports mereka boleh dikatakan seolah-olah mereka pula yang mampu untuk membaca pergerakan box ini disebabkan oleh belakang tengah kita boleh lihat untuk timah mereka seolah tidak ada sebarang masalah untuk berhadapan dengan red e-sports tetapi disebabkan oleh lambatnya farming daripada box sebentar tadi menyebabkan red e-sports masih lagi mampu untuk dapatkan jumlah yang hampir sama dengan timahak daripada segi ekonomi ya tepat sekali binara sekarang ini masih lagi belum ada sebarang setuhan pastinya menarik juga bahawa pemain-pemain timahak belum lagi melakukan ganking oh satu diversion tadi sudah pun dibazirkan box box kurang berani untuk melakukan gerakan agresif walaupun airis sudah pun melakukan rotasi ke bahagian tengah dan red e-sports sudah pun satu ribu gold league di hadapan dan timahak nampak sedikit takut-takut ragu-ragu untuk melakukan sebarang gerakan perkara ini yang kita boleh nampak sebenarnya sama seperti game yang pertama walaupun dalam keadaan di mana red e-sports mereka membawakan Matilda dalam perlawanan pada kali ini tapi sedikit berbeza di mana timahak dengan adanya gatot kaca sebagai rumput mereka seharusnya tindakan mereka seboleh-bolehnya untuk bertindakan lebih agresif berbanding dengan red e-sports sendiri lihat dengan buff yang cuba untuk diambil oleh box walaupun ada gangguan serba sedikit daripada grace sementara itu di kawasan gold league nampaknya old jauh lebih mendominasi kita lihat daripada sedut gold league lagi kita lihat daripada kedudukan yang ditampilkan oleh old di hadapan betul-betul di hadapan panda menyukarkan gaddan panda untuk melakukan farming dan sekiranya perkara ini berterusan kita lihat old sebelum ini dengan penggunaan beatrix dia akan seri skype pese dan pastinya bila dia ada skype pese dia akan terus dibawa masuk ke dalam pertempuran masuk ke dalam team fight itu akan sedikit sukar untuk timahak pastinya miko 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 damn akhirnya first block this ya setiap kali ini namun begitu untuk red e-sports adakah mereka akan terus memaksa pertempuran seterusnya ataupun fokus masih lagi kepada turtle yang kedua disebabkan oleh timahak mereka juga masih lagi tidak ingin mengundurkan diri juga cuba untuk mencari ruang yang selesa untuk mendapatkan mana-mana pemain pada red e-sports ataupun tunggu peluang dapatkan turtle yang kedua box masih bertinggit cuba untuk menjarakan kedudukan tetapi red e-sports dapat rasa untuk zoning menyebabkan timahak nak masuk terlalu ke dalam juga sesak bijaknya red e-sports di sini mereka memancing-mancing sementara segala masa ini diambil untuk old melakukan double farm malah sekarang ini old satu lang satu di bagian bawah hampir menumbangkan pandam miko terpaksa juga untuk pulang menara di bagian bawah itu hampir hancur dan sekarang ini red e-sports walaupun mereka melakukan gaiting mereka sebenarnya sedang melakukan farming sedang cuba untuk mendapatkan menara di bagian bawah permainan ini sebenarnya lebih ke arah old bukanlah ke arah sainsu yang cuba untuk dapatkan turtle ini adalah serba sikit manipulasi yang dilakukan red e-sports sendiri resu resu wuhh sainsui yang dapat gait waktunya memunci tetap buat kali ini box tidak berjaya untuk tekan peneritibusnya dia datang sekadar ingin menjengah namun tidak berjaya untuk membuahkan sebarang hasil untuk tim hak lihat kekeliruan yang hadir untuk tim hak sebentar tadi mereka cuba untuk datang ke tetap tiba-tiba nampak pula sainsui nak ambil menara di bagian bawah mereka lakukan diversion ke bagian bawah terus mereka tak berjaya untuk tiba-tiba tiba-tiba segera itu pun di terapus ini red e-sports terus menerus menambahkan lagi jumlah ekonomi mereka tambahkan lagi jumlah kerosakan yang boleh dikeluarkan ini yang akan jadi tanda-tanya untuk tim hak macam mana mereka nak tanda damage yang akan dikeluarkan oleh red e-sports tempat sekali di bagian atas box cubakan untuk dapatkan menara pertahanan cuba untuk dihalang oleh Hei-su pastinya sensui memberikan fokus kepada Hei-su tambah raf terpaksa untuk dibuka box berjaya untuk dapatkan satu menara sekurang-kurangnya ada kemanisan namun mata bergadian melarikan diri buat mikro sekarang ini box yang mana kita cuba untuk pastikan bahawa dia ini ada kelebihan daripada sudut mobility nampak seperti lebih ke arah ada mobility tapi tak boleh pergi mana-mana kiri kanan depan belakang tapi sekarang Iris bergerak agresif 2-4 masuk flicker ya all the mode damn agak kena this boleh dikatakan mereka berada dalam keadaan yang sedikit sebanyak tenang seketika gak tenang pastinya dengan angka 1 perbalas kosong keso 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 tadi sini lumayan kali ini situasi kembali tenang untuk kedua pasukan namun begitu untuk kedua pasukan sekarang ini map masih lagi dikawal rapi oleh pasukan red e-sports setakat ini di mana turtle yang terakhir juga berjaya didapatkan red e-sports tanpa sebarang tekanan yang mampu diberikan oleh timhawk Iris sempat ulang begitu juga dengan Grace all sudah pun ada malefic roar dia tidak melengkapkan itemization skypiercer juga dalam perjalanan untuk wind of nature kalau tak salah saya kalau wind of nature dah ada untuk all saya boleh katakan dah hampir mustahil untuk box menangkap beatrix ini agak berbahaya situasi tapi untuk timhawk mereka mampu ataupun tidak tak ada damage yang mungkin akan dikeluarkan oleh red e-sports kali ini miko ditarik miko cuba untuk bertahan miko bergari dengan all satu pemain dah tak ada menambahkan lagi jumlah kill untuk red e-sports timhawk apa yang mereka perlu lakukan sekarang ini keadaan kembali perlahan sebenarnya untuk terus masukkan dalam masuk minit ke-8 hampir dah ke-9 mereka ada lawyer mereka ada link tetapi mereka tak ada ruang untuk gunakan diversion mahupun cuba untuk melakukan gerakan split push di dalam permainan ini sensory ada diversion tapi tak ada apa-apa yang hadir sebagai bantuan untuk melakukan gerakan bendaan ke atas sensui iris bersama panda gila ke atas agak merisaukan sebenarnya panda yang setia sedih dijadikan sebagai keutaman oleh pasca red e-sports itu lagi sulit dia lawan meta 2 support dia sumpah dan miko wah sensoi sudah jadi holy ke sakit ini level 15 level 15 untuk sensoi minit ke-10 yang mana sekarang ini damage dead ranking walaupun lexia tidak kurang hebatnya namun lihat panda jauh di bawah sana lihat box di tempat tercurut dalam damage dead ranking mereka tak mampu untuk melakukan apa-apa merisaukan sebenarnya untuk tim Huck kalau mereka membenarkan lagi red e-sports untuk bergerak dengan terlalu selesa disebabkan oleh sekarang ini daripada sudut ekonomi pun dah perbezaan 5,000 gol daripada sudut level juga kita melihat bagaimana ketinggalan jauh juga untuk tim Huck setakat ini tapi kalau mereka ada cara bagaimanakah agaknya boleh bertindak dengan lebih agresif terutama diversi posongan besi dan juga follow dari tim Huck sendiri seharusnya lebih pantas yang mereka juga boleh kalkulatif yakin dengan damage yang boleh dikeluarkan astaga Miko wah sadis guys wah gila awal box box pas banget loh sebetulnya tidak ada sebuah paksaan ingin berkapan tim Huck sebalik kali memfokus waktu yang pertama akan didapatkan agak sedikit sukar bukan sedikit semestinya sukar untuk tim Huck 5 berbalas kosong 7 K got lead mereka bermain dalam tempo red e-spot dan ini Bukanlah tempoh yang mereka biasa mainkan Sedikit Bercelaru Sedikit kaku dalam melakukan sebarang gerakan Tim Hak hanya menunggu waktu Untuk melakukan pertahanan Syukar tak syukar Sekarang ini Tim Hak Macam mana mereka nak menghadapi kesyukaran Yang akan ditunjukkan oleh Red Esports Terutamanya kerusakan Red Esports kan Dan cukup besar Kalau Tim Hak mereka tak cukup Sebenarnya kalkulatif Untuk tada damage yang akan dikeluarkan Ini yang akan menyebabkan Red Esports Lebih mudah kalau nak masuk Ataupun terjah lagi untuk paskan Tim Hak Ya betul Kim Oh ini gerakan terlalu berani Ini gerakan yang terlalu berani ini Kalau tak dapat apa-apa Lebih masa lagi Kerana Pertahanan perlu untuk laksana Di inner turret Kawasan tengah dan juga bawah Mereka dah lakukan satu diversion Tetapi tidak berjaya Untuk mendapatkan sebarang keuntungan Agak merisakan sekarang ini Red Esports Ada paksa Mualeson terobos kan Bersambungan di bawah Bersambungan di bawah Cikis Bersambungan di bawah Cikis Untuk memancing tim Hak Untuk keluarkan skillset yang ada Fenda Keluarkan demikci cukup besar Kim terpaksa menggunakan Gimana caranya mau mati Berikan fokus dapatkan Inhi kita tarik bagian atas Namun bagian tengah Masa lagi tidak berjaya Untuk dijatuhkan oleh Red Esports Tetapi Boks Masa lagi tidak nampak Ada sebarang pergerakan Yang mampu Untuk kacau Red Esports Ya lihatlah Benar bagian tengah Itu hampir juga Untuk dihancurkan Ini setarik yang pertama Serepun berjaya Untuk didapatkan Sekarang ini Serepun masuk Minit yang ke-13 Dan lagi hold defense Untuk dihadapkan Tim Hak Tim Hak Jangan sampai ada yang terpengaruh Sampai gunter dikit saja Beuh Kelar dah Zapai Acer heartfelt Memberikaniser Airis Membiasa Namun Demik Cukup Rencur Eh Eh Nah Eh Ada Eh Eh Sepi diamet ya bisa nggak kayak famos srg-gitu rasu rame ya Hai mudah untuk redispot ada yang fokus basenya di sini adiknya Kim ya atau abangnya Kim itu kita lihat dulu interview ya berbalas kosong tiga mata penuh redispot menang cukup bergaya cukup bersih jadi kita akan bersama dengan seat untuk pentas bersama dengan para pemain satu lagi kemenangan dua berbahas kosong dimiliki oleh pasukan redis pot kali ini giliran pasukan timhub yang menerima nasib tersebut tanya sekali lagi itu lagi sportifitas guys dan juga barisan kejuru latihan pasukan redis pot seperti pelawanan yang cukup-cukup sengit power game yang kedua sesangat didominasi dengan baik tapi berikan terbuka kemurau untuk redis pot alright dua berbalas kosong sekarang ini saya bersama-sama dengan iris soalan simple macam mana pasukan redis pot sekarang ini beradaptasi dengan meta yang kita boleh katakan meta ube strat yang ditunjukkan oleh pasukan redis pot sekarang ini bagi saya untuk first second week ni kitorang still tak dapat adapt lagi dengan dua blacklist ni but then after kitorang kalah dengan MV ke apa kitorang try research balik lah apa mistik kitorang and then kitorang slow-slow lah try improve individu sikit kitorang and try main around orang lah so alhamdulillah lah sekarang aman lah aman lah boleh dapat kemenangan back to back dua kosong ini satu poin yang sangat-sangat penting untuk pastikan yang redis pot adakah ada potensi untuk pergi ke play of the past ini yaris insya Allah lah kalau kita buat yang terbaik ada rezeki semuanya berjalan yang lancar all right can I have the office all right before kita nak pergi kepada siapakah MVP okay oh why you pick Beatrix on the second match ah I cannot translate you from Tagalog it's just my comfort pick I just comfort pick okay itu dikatakan oleh all sekarang ini kita nak tengok siapakah MVP untuk pelawanan kita yang pertama dalam kiraan tiga dua satu MVP of the match all right Grace game pertama anda MVP dan secara keseruhannya anda diobatkan sebagai MVP saya nak tanya apa pendapat Grace bila tengok tim hak lepaskan Maltida ke dua-dua game hmm saya pun tak tahu sebab sebelum ni semua tim banyak yang bangkan Maltida tapi dia orang lepas tak apa dia orang terima sendiri lah tak apa lah buat macam mana lah all right so adakah kita akan saksikan lagi banyak hero support selepas ni ditujukan daripada Grace maybe next week as test next week as test all right saya nak pas kepada the man himself Aush the mastermind lah berikan terpukaran kepada Aush all right kita dah nampak sekarang ni permulaan yang tidak begitu positif untuk pasukan Red eSport apabila dah masuk minggu kedua ketiga dah sampai ke minggu ni Red eSport dah tunjukkan belang jangan pandang saya pandang kamera kan dah tunjukkan belang dan sekarang ni dah tunjukkan satu-satunya strike yang berbeza berbanding dengan pasukan-pasukan yang lain adakah kita menjangkakan karena ni akan berlanjutan sehingga insya Allah pergi ke playoff bagi saya kalau benda tak rosak buat apa nak tukar buat apa nak baiki kan so kita guna je lah dan itu pun salah satu kelebihan saya dengan coach bomb sebab kita orang memang minat dengan ubi sikit so kita orang just tukar-tukar idea untuk bagi draft tu lagi better and the gameplay pun becomes better and better all right okay last word to your fans untuk fans JP eh tak boleh move on ke brother itu tak kira taunting kan sorry 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 untuk fans Red terima kasih sebab datang kepada family saya bekas player saya family saya dekat belakang terima kasih datang Sepert Apa lagi yang nak cakap Sebab tadi dah Tersasul lah Tak apa lah Okay thank you so much Kepada Rekspot You guys can celebrate your Kemenangan Sebentar tadi It was amazing performance Daripada pasukan Rekspot Please Okay lah Jangan lupa untuk anda semua Yang menonton di rumah Atau yang berada dekat stadium Sedang jaya anda Boleh scan QR code Yang tertera untuk Korang rate performance Daripada pemain-pemain hari ni Dan mereka Boleh tengok feedback Daripada anda semua Jadi Kita nak dengar Apakah mic check Daripada pasukan Rekspot Seperti kemenangan Dua berbalas kosong Pertama tadi They all low Can meet Can meet Watch me Watch me No, no play Garsas No play Garsas Go 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 I already TP I already TP I go Go L1 L1 Pull 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 I know L1 Tuta I got a couple from rock I know cover up I put people in the lower yeah I can 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 the place the place the play box box about ya 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 but now I can go meet I can go meet I can go meet help me meet momen ini bro